Sampai jumpa di video selanjutnya. Pantor pajak gitu. Sebenarnya kita yang tadinya bisa online tapi sering servernya sering down gitu kan, sering error gitu. Jadi kita harus balik-balik disini. Kalau menurut saya sih gak bermasalah justru ini memudahkan kita, menghemat waktu juga. Jadi biasanya sih kalau kita buy online itu kan lebih cepat. Jadi kita gak perlu ngantri-ngantri sih. Jadi saya rasa sih cukup ibaratnya memudahkan kita yang karyawan yang gak sempat datang bisa melakukannya itu dimana aja gitu, kapanpun bisa gitu. Emang internetnya tergantung. Kalau misalkan internetnya cepat, ya cepat. Kalau emang lambat, ya emang agak lama nunggunya gitu aja sih. Kalau saya sih lancar-lancar aja. Gak ada masalah. Mudah-mudahan sih ini bagus buat ketahuan selanjutnya kan jadi kita gak usah repot-repot antri di kantor pajak gitu. Sejauh yang saya alami hari ini, tidak bermasalah. Tetapi agak tersendat-sendat kalau kita mau masuk lewat HP. Jadi seharusnya kalau bisa dimudahkan lewat HP, gak perlu jauh-jauh ke sini. Karena semuanya setelah saya jalani lewat komputernya dari kantor pajak, itu mudah masuknya. Nah itu dia. Ada yang merasa ini sulit karena masalah sinyal internet sudah pasti. Ya ada juga yang merasa ini memudahkan malah sebenarnya Pak Iwan. Menghemat waktu lebih efektif seperti itu Pak. Nah tapi kalau Pak Iwan, saya mau nanya nih. Sebenarnya kalau menggunakan aplikasi e-filing ini sendiri atau cara e-filing ini sendiri, itu memotong berapa banyak pintu atau rantai ataupun jalur sebenarnya dibanding dengan menggunakan manual? Banyak. Kalau manual ya, manual itu kita datang diisi SPT dulu, kemudian kita print, kita datang teliti dulu. Siapa tahu ada yang salah ngitung, salah apa, teliti balikin lagi, lampirannya harus dilampirkan lagi. Kemudian setelah itu, itu dari sisi wajib pajak. Dari sisi kita, setelah itu manual direkam lagi, belum ada salah rekam, salah error gitu. Kemudian berapa puluh orang yang harus ngerekam. Kalau setelah data masuk ini, ini artinya ada SDM yang disediakan untuk mengkonfirmasi kembali data-data atau ini mengkorek kembali? Ada, kalau yang manual ya? Enggak, kalau yang e-filing. Ini sudah, karena sudah auto-validasi di dalam aplikasinya. Artinya sebenarnya penundaan ini sampai harus ditambah menjadi satu bulan lagi, itu bukan karena SDM di dalam yang belum siap dengan aplikasi? Bukan, bukan. Kita hanya lihat aneh masyarakat begitu besar, dan kita bicara change management itu juga butuh waktu yang lama, ya kita buat menariklah. Masa baru pertama kali, tiba-tiba ada masalah di aplikasi ataupun ketidakmengertian, atau disangsi gitu. Tapi setidaknya infrastruktur untuk ke depan ini masih ada waktu sebulan, itu sudah lebih ditingkatkan. Antisipasi terhadap peak hour itu tadi juga seperti apa, Pak? Jadi kami memang kemarin itu kan sudah membeli perangkat server yang cukup besar, cuma kan memang pengadaan tadi saya bilang, datang itu bulan Desember. Belum di setup, belum di apa, sementara ini Februari, Maret sudah mulai on. Nah, kami sudah persiapkannya itu, memang untuk antisipasi ini kita sedang menjalankan, mempersiapkan infrastruktur baru. Supaya nanti pada saat April diperpanjang, kita ditambah ini kapasitasnya. Jadi kan butuh proses tuh, dari barang baru sampai jadi siap itu kan. Tadi di awal mungkin sempat ada terlihat, ada paket berita juga disampaikan, berita di online itu juga. Selain memang kita masuk di www.pajak.id, kalau memang tidak bisa mengakses ke situ, ada alternatif yang lain. Apa yang perlu diketahui oleh pemirsa untuk dalam waktu sebulan ini? Tadi yang pakai application service provider. Ada empat sekarang, bisa lapor SPT itu. Di spt.co.id, ada di pajakku.co.id, ada di pajak online, ada di bank BRI. Bank BRI itu sebagai ASP juga. Nah itu sudah lumayan, itu satu. Kemudian yang Android sudah ada, nih pajakku.com itu sudah mengeluarkan Android, versi Android, versi handphone yang tadi. Sudah ada aplikasi khusus? Sudah, sudah native, sudah bisa di download di Android Store. Oke. Nah kemudian di DJP online sendiri, kita ada alternatif. DJP online yang memang via internet, ada DJP online yang memang bisa di kantor pajak, kayak tadi. In case internet down, karena internet ini kan banyak masalah, bukan hanya di sisi kita. Mungkin di sisi internet provider-nya sedang ada gangguan, gitu ya. Nah kita siapkan juga. Jadi beberapa channel alternatif kita buat. Oke. Baik, saya ke Pak Gunadi. Pak Gunadi, dengan alternatif proses pelaporan dengan e-filing ini memang mudah kan? Tapi apakah ini kemudian juga menjamin kenaikan penerimaan pajak kita, Pak? Artinya kan kita tahu juga ada wajib pajak nakal, begitu yang mereka belum tentu mau melaporkannya lewat e-filing itu sendiri. Iya gini, Pak. Karena di proses itu sudah proses yang semacam built-in control gitu ya. Ini biasanya agak sulit orang buk nakal itu. Karena nanti kalau misalnya, misalnya sebetulnya kalau mbak ini melaporkan yang kurang dari semestinya, itu kan sudah ada para pemotong-pemotong pengajilan mbak itu. Sudah ada histori datanya sebelumnya gitu ya, Pak ya? Historinya ada di datanya di sana. Jadi kalau mbak kurang itu otomatiskan ketahuan gitu. Kalau dia lebih milih untuk manual, karena kan sekarang kondisinya ada elektronik. Iya, kalau manual itu, tapi ini tidak berarti ngajarin orang untuk gitu. Tapi manual ini kan butuhkan waktu beliau untuk ngoreksi gitu kan. Butuh berapa lama sih, Pak, untuk mengalihkan masyarakat semuanya untuk memilih jalur e-filing itu sendiri? Kalau gitu, mungkin ya masalahnya itu masalah kemauan dari Dijian Pajaknya untuk ke suatu ketika regulated aja. Jadi by regulation itu kan bisa dianggungkan ya. Mungkin nanti dikasih kemudahan-kemudahan. Untuk wajib pajak yang mungkin di luar kota gitu kan ya. Berarti butuh 10 tahun lagi nggak sih, Pak? Karena kan ini udah 12 tahun. Saya kira nggak perlu, nggak perlu harus 10 tahun. Barangkali cukup 3 tahunan lah itu ya. Cukup 3 tahunan. Kalau melihat ini sebenarnya sudah ada pilihan untuk masyarakat. Ada yang dengan e-filing justru yang lebih memudahkan, lebih efektif. Tapi Pak Gunadi sendiri melihat antusias masyarakat sekarang, para wajib pajak untuk melaporkan pajak penghasilan mereka khususnya, ini jauh lebih meningkat tidak, Pak, dibanding sebelumnya? Kalau melihat dulu ada banyak-banyak kasus penyelengganan pajak. Ini mungkin karena gini, ini kan ada semacam peringatan. Jadi kalau tahun kemarin, tahun pembinaan, ini kan tahun peranggahan hukum ya. Ini mungkin barangkali siapa yang tidak melaporkan dengan CPJ itu kan ada suatu sanksinya. Yang pertama, itu kena denda orang pibad itu 100 ribu ya. Jadi kalau kita lihat pada data kemarin, itu kan dari 27 juta orang, itu yang lapor cuma 10 juta. Jadi ada 17 juta tidak lapor gitu. 27 itu sudah pasti memiliki NPPP sendiri? Iya, karena dia terdaftar gitu. Ini kalau misalnya dikenakan 100 itu kan dapat potensi turiman 1,7 triliun, itu tidak sedikit kalau dikenakan 100. Yang kedua, itu dia bisa dikenakan ketahapan jabatan gitu. Jadi nanti kalau mungkin beliau punya data, ternyata tidak masuk ke NPPP itu bisa dikenakan ketahapan jabatan gitu. Yang ketiga itu bisa dianggap ya mungkin karena alpa, alpanya kan bisa dipidana gitu. Ya mungkin pertama kali ini diketahui dengan SKP-KP itu. Oke, berarti nanti akan melalui jalur hukum juga seperti itu? Iya, tapi barangkali ini bukan selektif, karena 17 juta kan berat. Karena kan takutnya butut-bututnya teks amnesty lagi Pak. Itu kan juga yang membuat orang kemudian eral. Tapi kan harus menuju lagi ke DPR ini kan lagi selesai. Oke, baik. Kita ada penelpon, kita terima dulu. Ya, ada Pak Fuad di Bekasi. Pak Fuad, selamat siang. Selamat siang. Silahkan Pak Fuad, ingin bertanya atau mungkin berbagi pengalaman pada saat melapor SPT kemarin? Atau belum malah Pak ini? Belum. Belum. Baru kali ini saya naftar awal. Saya lewat FI link di KPP Bekasi. Jadi saya minta nomor MPWT-nya itu diketah di Kebayoran. Ternyata di alih-alihkan aja, dikaya main bola. Pak harus ke sana, harus ke sana. Oh, di pingpong gitu ya Pak ya? Bagaimana? Siap. Oke, baik. Itu saja Pak yang ditanya terkait Evin? Iya, itu saja keluhannya. Makanya saya sering bolak-balik ke KPP. Kebayoran itu, Bapak harus ke sana aja katanya. Sedangkan saya aktivitasnya kan di Jakarta sini Pak, Jakarta Selatan Pak. Oke, itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Fuad. Nah ini Pak Iwan, sekarang masalahnya terhadap Evin ya? Memang membuat Evin juga ternyata susah-susah gampang. Iya, ternyata tidak hanya di KPP aja datang langsung dikasih, tapi bolak-balik. Evin itu harus ke KPP. Itu sama kayak buka rekening, pertama kali itu harus ke bank asal kan? Kalau kesalahannya Pak Fuad ini kenapa? Di Bekasi, tapi dia mau buat Evin di Bayoran. Mungkin Pak Fuad ini terdaftarnya di Bekasi. Jadi tidak bisa membuat Evin di KPP. Karena kan kalau ada wajib pajak itu dia ada terdaftar di mana? Pada saat dia dapat NPP pertama kali, dia terdaftar di mana? Oke. Nah, dia harus di situ. Misalkan saya sudah pindah. Saya sudah pindah misalkan ke Bogor dulu, saya di Irian misalkan, NPP saya. Ya, pertama kali karena saya tidak minta pindah dari Irian ke sini, yang saya sendiri. Berarti saya harus lapor di Irian. Minta-pindahnya itu gimana? Bisa, ke KPP. Misalkan ada namanya e-registration, kita bisa minta pindah. Datanglah ke KPP, saya minta pindah. Karena saya pindah domisili, nah diproses, sesuai proses pindah. Nah itu, kadang-kadang tidak aware juga wajib pajaknya. Jadi solusi untuk Pak Fuad, Pak Fuad yang sekarang ada di Bekasi, tapi dia ingin mengaktifasi Evin di daerah Kebayoran itu tadi? Ya ada dua caranya, dia pindah ke Kebayoran atau dia datang ke Bekasi. Itu belum terintegrasi ya Pak, data dari setiap KPP gitu ya Pak? Terintegrasi, tapi beda kewenangan. Di aturan kita, ini kita bicara aturan nih. Bedakan anda aturan birokrasi dan IT. Kalau IT, bisa semua. Bisa di mana saja? Bisa semua. Ah, birokrasi, ngesel jadi masalah. Kalau namanya pegawai negeri, birokrasi. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan di secara berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstop.